Komisi 9 DPR menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto untuk membahas pencegahan dini dan penanganan virus corona di Indonesia. Di antara yang menjadi pokok pembahasan yakni mengenai penguatan deteksi di pintu masuk negara dan kesiapan fasilitas rumah sakit dalam menangani pasien yang diduga atau terjangkit virus corona. Dalam pertemuan ini, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan bahwa laboratorium yang dimiliki Kemenkes untuk mendeteksi virus corona sudah cukup baik dan terakreditasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sejak akhir 2019 lalu. Saat ini Kemenkes juga telah memeriksa 34 sampel suspek corona yang ditemukan di beberapa daerah. 34 sampel yang diuji berasal dari 27 warga negara Indonesia dan 7 warga negara asing. Berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium, semuanya dinyatakan negatif. Artinya hingga kini dapat dipastikan virus corona belum ditemukan masuk ke Indonesia. Kita akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan situasi. Kami tidak sekalian responsif.